halo halo berjumpa lagi dengan saya di channel Ari Kris di video yang ini saya mau sharing kepada teman-teman cara memperbaiki kloset jongkok merek Toto yang bocor di bagian pembuangan airnya ini seperti yang ada di depan saya ini ini kloset ini merek Toto ya tapi ini yang model lama ya namanya lama ini ada kebocoran di bagian pembuangan airnya coba kita nyalakan kerannya kita buka kerannya biarkan dia mengisi dulu harinya ini mulai kelihatan ngomong-ngomongnya itu ya bocor ya ini bocornya di bagian close-nya ya ini di bagian ini di bagian close-nya ya kelihatan ya Oke ini mau kita cek ya ngebok bocornya apa ya pertama-tama kita buka tutup ini ya kita lihat ini airnya belum banyak kan kawan-kawan ya ini bisa kita pastikan bocornya bukan di bagian kampung ini ya yang di bagian ini tapi di bagian pembuangan air ini di bagian ini ya itu bocornya ini kalau ada masalah seperti ini kawan-kawan kita bisa mengganti satu set ini semua ya semuanya ini satu set dua macam alat ini atau hanya mengganti karat tampungnya yang warna hitam itu saja ini kita mau mengganti karat tampungnya saja kawan-kawan ya karena bocornya di bagian kampung ini ya ini coba kita buka ya ini sudah diubah kawan-kawan ini cara membukanya gampang ya ngelih lepaskan karena kiri ya karetnya terangkat ya lepas ya seperti ini karetnya ya ini ya udah oke udah tidak rata lagi nanti karet ini mau kita cari separahnya kawan-kawan kita ganti cuma karetnya aja ini merek Toto ya oke proses pencobotannya sangat mudah berarti pemasangannya juga mudah juga kawan-kawan saksikan terus videonya oke kawan-kawan eh sebelum kita mencari di perpatnya ini ya yang ini tadi ya kita ukur dulu kawan-kawan ukurannya berapa ini ya diameternya berapa kita ukur dulu ini bisa dicopot ya Nah kita ukur diameternya ini diameternya 6 cm ya kawan-kawan ya oke 6 cm ya diameternya sampai sini ya panjangnya 4,5 ya oke kawan-kawan nanti kita cari ini produk ini ya kita cari di online shop ya di online shop oke kawan-kawan kawan-kawan ini kita udah dapat ya ini sudah kita beli part-partnya nitoto ya mereknya ini tipenya TH416R ya nama produknya nama produknya rubber flapper and shine or TX216C ya ini ya kawan-kawan produknya udah sama rantainya satu set ya Nah tadi kita ukur ini 6 cm ya 6 cm ini dia kalau masih baru ini nggak bisa dilepas kawan-kawan kencang ya tapi kita ukur aja ini ya itu ya ini kelihatannya agak besar ya karena ini sudah mengembang tetapi sama kawan-kawan itu ya panjang kakinya sama ya Nah itu ya kelihatannya oke sama ya karena sudah mengembang saja ini kelihatan lebih lebar ya oke kawan-kawan ini saya belinya kelihatannya di online shop ini ditopet ya ini ori ya ori dari totonya ya harganya tidak sampai tidak sampai Rp70.000 ya Rp60.000-an ini tinggal kita pasang aja kawan-kawan ya oke nanti kita pasangnya eh teman-teman ini kita mau pasang ya kita mau pasang ini clap pembuangan airnya ini cara pasangnya cukup mudah kawan-kawan seperti ini ya ini kita tinggal masukin aja ya lubangnya ya satu-satunya sebelahnya ya sudah ya ini tinggal masukin masukin ke lopangnya seperti ini ya iya sudah selesai saya masukin ya itu saja ya mudah ya hanya seperti itu simple sekali ya kawan-kawan ya nah sekarang kita coba ya coba ini kita buka kecil air ya sudah hampir terpenam ya sudah terpenam ya semua ya oke nah sekarang kita coba cek ya kita cek masuk pasang masih bocor kawan-kawan ternyata tidak lagi kawan-kawan ya oke ya bisa disaksikan tidak ada kebocoran lagi ini artinya masalah kebocorannya sudah tertangani kita kita coba klaus ya coba klaus ya coba klaus ini tutup kita coba kבע ndak pouvez kering ketika bagian kita coba kering mereka Türkiye Kali saya أنا kita coba kering misalnya saya tidak keren kami whetherают apakah ada kebocoran lagi tidak ada ya kawan-kawan ya beres ya ini cara memperbaikinya cukup mudah oke, kebocorannya sudah sudah ditangani sekian video saya kiranya video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe ya untuk mendukung saya di channel ini dan like selanjutnya terimakasih sudah menyaksikan video saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih